Baik, selamat malam Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semuanya, Alhamdulillah wa syukurillah kita semua bisa hadir di acara Icon Talks pada hari ini tanggal 28 Juni 2021, acara ini adalah acara yang diadakan oleh ICEP, International Community AFT Practitioner, dan setiap minggu topiknya bisa tentang spiritual, kesehatan, pendidikan, karier, seluruh aspek atau seluruh dimensi kehidupan. Dan prinsipnya kita di Icon Talks adalah saling berbagi satu sama lain, terutama kami dari para praktisi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengundang pembicara-pembicara di luar dari praktisi EFT. Malam hari ini kita bersama salah satu EFT trainers, yaitu Pak Budi Nyana Silatera. Pada hari ini adalah kita akan bersama beliau berdamai dengan kemarahan ya Pak. Ini satu topik yang menurut saya sangat besar, di mana kita yang paling besar adalah bagaimana kita melawan diri kita sendiri. Dan di antara yang itu adalah yang paling besar adalah marah. Jadi topik yang sangat menarik. Dan saya rasa Pak Budi Nyana Sila nanti akan mendidikannya bagaimana ini dengan EFT. Sebelum saya, sebelum beliau presentasi, izinkan saya membaca profil beliau. Nama lengkap Pak Budi Nyana Silatera, Satjana Agama. Aslinya Ampel Boyol Ali, tapi beliau sekarang tinggal di Mojokerto. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Sangha Agung Indonesia. Kemudian Dewan Penyantun Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Dewan Kesapka Sepuhan Purwasara atau Pegiat Spiritual Nusantara. Pendiri dan mentor KDAB komunitas Pari Yapunati Indonesia. Praktisi meditasi perhatian penuh. Praktisi EFT. Trainer Dharma Duta. Motivator Spiritual. Mentor Dharma Guardian Youth Training. Jadi domisili sekarang di Wihara Budayana Mojokerto. Sertifikasinya sangat banyak. Salah satunya tentu saja CET. Kalau yang lain ini ada berapa ya Pak? banyak sekali. Ada hampir 20. Yang paling utama yang mana nih Pak? Certified-nya yang paling selain CET. Public Speaking. Lebih banyak ke Public Speaking-nya sebenarnya. Oke. CPS itu ya. Certified Public Speaking. Ada berapa ini CPS? Ada tiga ini. Oke. Baik Pak Budi. Untuk menyikat waktu silahkan untuk menyampaikan presentasinya. Baik. Ya. Terima kasih Bu Enda untuk waktu dan juga layarnya. Terima kasih semuanya sahabat yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Salam teatera dari saya. Semoga Anda sehat senantiasa. Itu harapan kita semua tentunya ya. Ya. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini ya. Tentunya itu yang menjadi harapan bersama. Betul-betul Pak. Ya. Saya boleh izin untuk menyalakan Anda semua boleh menyalakan video. Silahkan nyalakan videonya. Silahkan nyalakan video. Karena saya tidak menggunakan slide. Saya lebih mengajak Anda untuk interaktif dan berbagi bersama gitu ya. Lebih untuk interaktif dan kita akan berbagi bersama dalam hal ini sehingga lebih mudah kalau Anda menyalakan video. Ya. Ya. Menyalakan video. Silahkan. Ya. Sebelum. Saya nanti akan berbagi dan juga akan apa. Saya juga minta Anda juga berbagi tentunya kepada saya. Karena saya ingin juga banyak belajar dari Anda semua malam hari ini. Yang saya yakin ketika. Karena setiap orang itu pasti memiliki bibit kemarahan. Ada dua hal. Kemarahan ini jika kita kelola akan menjadi satu sumber kebahagiaan. Namun dia juga menjadi salah satu benteng pertahanan sebenarnya bagi kita. Dan yang berikutnya ini jika tidak dikelola dia akan sangat membahayakan. Dan kemarahan ini saya yakin kita semua mengalami. Dan dia bagian dari diri kita. Maka malam hari ini saya tidak berbicara mengenai bagaimana menghilangkan kemarahan. Tapi kita akan berbicara mengenai bagaimana kita berdamai dengan kemarahan. Kita akan pahami tentang apa itu kemarahan. Kemudian apa yang menjadi sebab dari kemarahan. Dan akibat apa sih yang didapatkan dari sebuah kemarahan. Baik secara batin dan juga pada tubuh kita gitu. Dan secara sosial juga. Tiga hal ini yang menjadi satu hal penting efek dari sebuah kemarahan. Dan bagaimana cara kita berdamai. Bagaimana cara kita berdamai dengan kemarahan ini. Baik. Saya akan masuk ke hal yang pertama. Yaitu kita akan menyamakan persepsi dulu tentang kemarahan. Tentang kemarahan. Sebenarnya kemarahan itu apa sih gitu ya. Dia ada di luar diri kita atau ada di dalam diri kita. Jika ada di dalam diri kita, dia sebagai apa sebenarnya. Kalau di luar diri, dia sebagai apa sebenarnya. Boleh saya minta kepada Anda semua berbagi sebelum saya berbagi kepada Anda. Silahkan tulis di kolom cat. Atau ingin menyampaikan langsung, boleh. Atau tulis di kolom cat juga boleh. Saya minta Anda untuk berbagi apa yang Anda pahami tentang kemarahan. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu sekalian interaktif. Silahkan tulis di cat. Ya, silahkan tulis di cat. Boleh ya. Saya yakin semua, bahkan mungkin siang tadi ada yang baru marah-marah ya. Siang tadi atau bahkan barusan gitu. Atau bahkan barusan gitu. Jengkel termasuk marah ya. Itu bagiannya, Bu. Jengkel itu bagiannya. Marah kecil. Tapi tidak termasuk marah. Ya, baik. Emosi yang tidak terkendali, boleh. Silahkan. Ini dari Ibu Dia ya, baik. Kemudian kemarahan terkait dengan masa lalu saat marah ditunda, boleh. Ini dendam mungkin ya. Baik, silahkan. Pelepasan emosi. Oke. Boleh yang lain, silahkan. Ini ada berapa di sini totalnya. Ada 40 ya sama kita berdua, Ibu Henda. Jadi, semua ada 38 harusnya ini ya. Silahkan untuk berbagi pelepasan emosi. Leli, baik. Yang lain silahkan. Boleh disampaikan. Mungkin yang tadi baru saja marah, boleh coba dirasakan betul-betul dan disampaikan. Di sini juga boleh. Kemarahan ada dalam diri manusia, ibarat api. Bila dikendalikan, marah itu ekspresi, boleh marah itu terasa. Oke, memblokir kemampuan. Salah satu perasaan manusia, boleh. Marahnya sih emosi netral. Cuma pilih kita bisa ter-efek atau tidak. Oke. Tidak sesuai dengan keinginan. Emosi yang tidak terkontrol. Baik. Teragam sekali kita memahami tentang kemarahan ini ya. Yang artinya kalau saya melihat dari apa yang Anda sampaikan, bahwa ini mengacu pada diri kita. Tidak di luar diri kita. Jadi, poin pertama yang saya dapat dari apa yang Anda sampaikan, bahwa kemarahan ada di dalam diri kita masing-masing. Tidak di luar diri kita. Ini poin pertama. Yang kedua, tentang memaknainya. Ini beragam sekali. Nah, saya akan mencoba berbagi kepada Anda tentang makna atau arti daripada kemarahan ini sendiri ya. Saya akan coba untuk berbagi kepada Anda. Ya, Bapak-Ibu, jadi memang kemarahan ini kita semua mengalami ya. Karena siapapun itu, itu mengalami dalam skala yang, apa namanya, skala yang kecil, skala yang sedang, atau skala yang besar sekali gitu ya. Yang besar ini yang seringkali dikatakan membeludak gitu ya, apa ya. Meledak-ledak gitu ya. Meledak-ledak. Kalau kemarin saya baru mendengar istilah meletup-letup kemarahannya, katanya begitu. Marahnya meletup-meletup gitu katanya. Itu sangat ini sekali tentunya. Atau yang seringkali kita kenal, apa namanya, tempramen sekali ya. Tempramen ya, dengan istilah. Berbagai macam istilah ya. Seringkali kita temukan tentang kemarahan itu sendiri ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan sebagai marah ini sebenarnya? Marah ini kita harus pahami dari bentuknya dulu. Sebenarnya kalau dalam batin, dia sebagai apa? Nah, gini Bapak Ibu. Jadi, apa sih kalau marah ini adalah apa yang kita rasakan? Apa sih sebenarnya bentuk yang merasakan adalah perasaan? Saya mengambil dari, karena background saya buddhist, ini sebagai satu tambahan supplement with Anda juga ya. Jadi, dalam psikologi buddhist itu, manusia itu terdiri dari tubuh. Tubuh ini nanti ada berbagai macam unsur di dalamnya, ada empat gitu. Lalu, berkaitan dengan batin ini ada empat, kalau dalam psikologi buddhist. Yaitu yang pertama tentang kesadaran, kemudian ada perasaan, kemudian ada persepsi, kemudian ada bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran. Ini yang disebut sebagai batin. Ini yang disebut sebagai batin. Nah, marah ini adalah bentuk-bentuk pikiran. Yang munculnya dari mana sebenarnya? Dari perasaan. Jadi, kalau kita bicara marah itu, itu adalah perasaan. Perasaan apa? Perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan itu ada perasaan menyenangkan, ada perasaan tidak menyenangkan, ada yang netral. Nah, marah ini adalah bentuk-bentuk pikiran yang dia ini hadir karena ada perasaan tidak menyenangkan. Ada perasaan tidak menyenangkan. Bentuk apa yang menjadi akar tidak menyenangkan. Nah, kalau dalam psikologi buddhist ini, yang menjadi akar tidak menyenangkan. Yang menjadi akar kemarahan ini adalah perasaan tidak menyenangkan ini karena ada ketidaksukaan. Ada ketidaksukaan. Ketidaksukaan ini adalah akar dari penderitaan kalau tidak di psikologi buddhist. Jadi, ada tiga yang mendasari akar tiga penderitaan. Yakni, pertama, kalau kami menyebutnya dalam bahasa sangsekertanya itu adalah loba dosa moha. Jadi, loba itu keserakahan, kemudian dosa itu kebencian atau ketidaksukaan, dan kemudian moha ini kebodohan batin. Ketidakpahaman terhadap hal baik dan hal buruk. Dia tidak bisa membedakan. Nah, ini yang disebut sebagai kebodohan batin. Nah, ini yang menjadi akar. Nah, perasaan tidak menyenangkan ini muncul, jika ini sebuah kemarahan, ini muncul karena dari ketidaksenangan, ketidaksukaan, yaitu kebencian ini tadi. Kebencian tadi. Jadi, bagaimana dia munculnya? Perasaan ini muncul dari mana? Perasaan ini, kalau dalam, Anda mungkin pernah mendengar ya, ada istilah yang namanya hukum sebab akibat ya. Seringkali ya, Anda kalau yang mungkin Buddhis itu seringkali bicara tentang hal itu. Atau mungkin juga Anda paham tentang hal ini, tentang sering mendengar kata-kata hukum sebab akibat. Ya, sebab akibat ini ada 12 ringkaran ya, termasuk bagaimana kita munculnya perasaan. Jadi, diawali dari sebuah ketidakpawan, maka ada sebuah, apa namanya, sebuah kesadaran yang membuat kita menjadikan seperti sekarang ini terlahir. Lalu ketika lahir kita punya badan dan batin, badan dan batin ini memunculkan apa yang dinamakan indria kita. Ada mata, ada telinga, ada mata, ada telinga. Dan dari mata dan telinga ini, maka kita bisa kontak dengan obyek. Ketika kontak dengan obyek, ketika kontak dengan seperti mata, saya kontak dengan obyek nih. Atau Anda saat ini kontak dengan saya nih. Kalau Anda punya pengalaman buruk terhadap seorang Biku, atau seorang Buddhis, pasti melihat sudah langsung tidak menyenangi pasti. Tidak menyenangi. Tetapi ketika Anda tidak punya pengalaman buruk ataupun baik, Anda akan netral saja melihat saya. Nah, ketika batin kontak, yang berikutnya muncul, ini mengakibatkan adanya perasaan. Perasaan senang atau tidak senang. Senang, tidak senang ini akan muncul keinginan. Diteruskan atau ditolak. Ini keinginan. Dari perasaan muncul keinginan. Dari keinginan inilah yang memunculkan apa yang sering dikatakan sebagai aku, kelekatan milikku kemudian muncul di sana. Kelekatan di sana. Lebih kuat lagi. Sehingga melahirkan, kemudian mengembangkan hal-hal baru, bentuk-bentuk baru. Nah, kemarahan itu muncul dari hal seperti ini, prosesnya. Jadi, ketika batin kita kontak dengan obyek, batin kita kontak dengan obyek, obyek ini kebetulan adalah obyek yang memang tidak kita inginkan, misalkan. Atau tidak diinginkan. Ini banyak hal. Mungkin punya pengalaman yang tidak baik sebelumnya. Kalaupun belum punya pengalaman yang tidak baik, dia sudah menginginkan hal lain. Tapi ternyata menemukan hal yang tidak dia inginkan. Ketika itu dia menolak. Penolakan ini akar dari, ini perasaan tidak menyenangkan. Perasaan tidak menyenangkan ini, kemudian muncul bentuk-bentuk pikiran, ingin memusnahkan. Ingin memusnahkan. Ingin melenyapkan. Jadi tadi muncul keinginan, kemudian dia menggenggamnya. Ini sebagai, aku itu nggak suka dengan ini. Aku nggak mau dengan ini. Lalu dia ingin menyingkirkan, karena dia bukan aku dan bukan milikku. Dia ingin menyingkirkan. Nah, emosi ingin melenyapkan, inilah kemarahan. Inilah kemarahan. Nah, ini yang dikatakan sebagai marah, atau kemarahan tadi. Jadi kemarahan ini hadir dari perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan tidak menyenangkan ini hadir dari, kita kontak. Melalui indria-indria kita ini. Melalui indria kita ini, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita miliki, atau juga, karena kita ketemu dengan hal yang tidak menyenangkan tadi. Dengan hal yang tidak kita inginkan tadi. Sehingga ini menimbulkan kemudian penolakan di sana. Akarnya adalah ketidaksenangan, ketidaksenangan, atau kebencian. Kebencian. Inilah yang digatakan sebagai kemarahan. Dan yang menjadi sebabnya adalah, yang menjadi sebabnya adalah ketidaksenangan tadi. Dari perasaan yang tidak menyenangkan tadi. Jadi kalau kita melihat dari sini, sebenarnya kemarahan itu muncul bukan karena orang lain sebenarnya. Kemarahan muncul bukan karena orang lain. Kita sendiri yang mengizinkan. Kita sendiri yang mengizinkan. Misalkan, Anda bayangkan saat ini, Anda bayangkan saat ini, ingatkan akan hal-hal yang misalkan tadi siang. Anda boleh ingatkan akan hal yang tadi siang, di mana Anda itu menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, baik itu dengan orang, ataupun dengan benda, apapun itu, tiba-tiba yang Anda temui ternyata bukan apa, bukan seperti apa yang Anda inginkan. Ketika itu apa yang terjadi? Anda menolak. Ketika Anda menolak, lalu Anda tidak menginginkan itu. Itu kemarahan kecil sudah. Kemarahan-kemarahan yang ringan itu sudah muncul di sana. Dalam kemarahan yang lebih besar lagi, Anda mungkin tidak tahan dalam batin. Batin muncul kehendak yang tidak baik. Apa yang kemudian dihadirkan kemarahannya? Kemarahan dihadirkan dalam ucapan. Dalam ucapan. Kemarahan dihadirkan dalam ucapan. Kemudian juga dihadirkan dalam hal. Ucapan ini bisa dalam bentuk kebohongan. Kemudian. Kemudian dalam bentuk kata-kata yang kasar. Bahkan memecah belah. Hal-hal yang kata-kata yang tidak bermanfaat. Kemudian dihadirkan di sana. Dan lebih jauh lagi, dia akan melakukan tindakan yang dengan kejam. Mungkin memukul dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian terjadi. Hal-hal inilah yang betul-betul kita harus pahami. Sehingga kemarahan ini memiliki akibat-akibat tidak hanya pada batin, tapi juga pada tubuh kita, pada sosial kita. Nah, pada batin yang jelas, Pak Ibu, pada batin yang jelas. Nah, sebelum saya pertegas dalam hal ini, saya ingin tahu. Ketika Anda marah, apa yang hilang dalam batin Anda? Boleh tulis di kolom cat, silakan. Ketika muncul kemarahan dalam batin Anda, apa yang hilang dalam batin Anda saat itu? Silakan. Dalam batin ya? Bukan pikiran ya? Iya. Apa yang hilang? Kontrol diri, kebahagiaan. Oke, kebahagiaannya hilang saat itu. Rasa damai hilang. Belas kasih hilang. Belas kasihnya. Ketenteraman. Ini kan pengalaman semua nih berarti ya. Saya juga pengalaman dalam hal ini kok. Kesabarannya hilang. Kesabarannya hilang. Ketenteraman, damai sejahtera hilang. Nah, coba kita perhatikan semua. Semua punya pengalaman, ketika kemarahan muncul, ternyata hal-hal yang mulia itu hilang semua. Hal-hal yang lukur, hal-hal yang baik, yang mulia hilang semua tuh gitu ya. Batin-batin yang mulia gitu ya, hilang semua ini coba. Damai, sejahtera hilang, ketenangan, kedamaian, kesabaran. Ini hilang semua. Nah, apa yang menjadikan hal seperti ini? Nah, ini penting sekali ya. Karena keinginan kuat kita untuk menyinggirkan ketika itu ya, menyinggirkan. Nah, kalau dalam tubuh, ini yang berperan, nanti dokter Enda boleh koreksi saya kalau salah. Yang berperan dalam tubuh ini adalah, dalam otak kita, terutama ketika kita marah adalah amigdala ya. Amigdala. Ini yang berperan sekali, sebenarnya merespon awal kali ini. Dalam otak kita nih. Sebenarnya dia bagus. Dia ini merupakan respon yang untuk mempertahankan diri sebenarnya. Mempertahankan diri. Namun, ketika kita sangat, ketika kita mencengkram akunya sangat kuat sekali nih, gitu ya, dia mempertahankannya semakin kuat tuh. Dan ketika merasa terusik, nah, ketika merasa terusik nih, yang menarik sekali di sini, itu batin ketika itu sudah mengalami stres tuh. Dampak yang lain tentu adalah, satu hormon kemarahan, kortisol ya, itu berkembang langsung dalam tubuh kita. Ini kimia yang, yang di dalam, kimia tubuh yang jika dalam kadar tinggi, dia sangat berbahaya sekali untuk tubuh ini. Sangat berbahaya sekali. Dan bahkan nih, pasokan darah yang seharusnya dialirkan ke, apa namanya, ke bagian usus dan ke bagian tubuh yang, ini lebih dominasi ada pada otot-otot kita nih, gitu. Nah, ini yang membuat kita menjadi panas nih, siap untuk bertarung tuh ketika itu, gitu ya, siap untuk bertarung. Sehingga badan menjadi, suhu badan pun jadi meningkat, gitu ya. Dampaknya banyak sekali tentunya ya. Kemarin di kelas meditasi saya, kebetulan Bu Enda ini cukup menarik sekali. Jadi saya ada di kelas meditasi, namanya kelas meditasi metatubuh. Jadi metatubuh. Metat itu artinya cinta kasih. Jadi kami membangkitkan bahagia dari tubuh. Nah, kajian dari EFT, terus terang sangat membantu pengetahuan saya dalam menjelaskan ya. Seperti kajian-kajian tentang hal ini, ini yang saya dapatkan di kelas-kelas EFT ya. Sangat menarik sekali bahwa kaitannya dengan kartisol dan sebagainya, ini betul-betul sangat menjadi perenungan bagi saya terkait dengan tubuh, gitu ya. Bahwa, dan kemarin itu di kelas meditasi kami, salah satu peserta itu ketika dia melakukan meditasi, metatubuh. Jadi itu yang, itu merilekan tubuh ya, dalam bagian tubuh. Nah, ketika dia memperhatikan pada bagian perut nih, pada bagian perut ketika itu, itu dia terasa panas dan berkeringat. keringat keluar dan terasa panas sekali di bagian perutnya. Nah, untungnya nih, saya sudah belajar tentang EFT. Iya, EFT itu. Itu membagi sekali. Oh, di cari. Jadi kalau di perut. Ya, akhirnya kita coba untuk tanyakan apakah ada bentuk-bentuk emosi, kemarahan, dan sebagainya di sana, dan ternyata betul. Sampai ke bagian dada sini, seperti ada bola yang panas katanya, itu loncat ke sana kemari, gitu. Dan ketika semakin diperhatikan, semakin jelas rasanya, semakin terasa. Itu semakin terasa. Dan keringat terus keluar. Keringat dia terus keluar ketika itu. Di bagian dada sampai ke bagian perut itu. Pertama, bagian perut yang paling gini sekali. Nah, dengan EFT kemarin ini, saya belajar EFT ini, membantu sekali untuk bagaimana memahami emosi-emosi yang muncul ketika itu. Yang terjadi pada tubuh, gitu. Terjadi pada tubuh. Nah, dari situ mulai terbongkar, gitu. Akhirnya dia, ketika saya tanya, dan dia mengakui itu semua. Kemarahan, ketika di bagian dada ada kesedihan, dan akhirnya dia mengakui bahwa selama satu tahun setengah dia minum obat tidur. Satu tahun setengah dia minum obat tidur. Nah, ternyata ketika batin kita marah itu, yang bereaksi kuat sekali ini kan hormon kemarahan tadi, kortisol tadi, yang kemudian ini menghadirkan ketegangan-ketegangan yang luar biasa pada tubuh. Bahkan nafas kita bisa sesak, gitu. Bisa sesak. Kemudian, apa namanya, bahkan asam lambung jadi naik, kemudian jadi ada luka di lambung juga, karena ketika ada hal yang hadir di lambung, kan tentu ini bekerja lambung kita. Padahal di sana hanya cairan itu saja. Dan ini yang membuat luka kemudian di lambung, gitu. Nah, ini hal yang menarik, kajian yang cukup menarik ketika saya belajar di EFT, menjadi cukup jelas, kaitannya dalam psikologi energi dalam hal ini, ini cukup menarik sekali dan sangat membantu sekali untuk menjelaskan hal-hal semacam ini, berkait dengan kemarahan itu. Dan akhirnya bentuk-bentuk emosi itu diakui semua. Diakui semua. Dan yang menarik kemudian, nah, akhirnya dalam metatubuh ini sebenarnya yang kami bangkitkan itu kan kebahagiaan. Kebahagiaan ini kan hormon-hormon bahagia yang dihadirkan dengan menurunkan tingkat stres mereka, lalu meningkatkan hormon kebahagiaan. Nah, betok pada tubuh yang menarik sekali adalah ketika itu, satu hari, jadi ketika dia melakukan hari pertama itu, di hari berikutnya ini, tubuh dia ini berkeringat terus satu harian itu, dan baunya obat. Baunya obat. Dia sangat terkejut sekali. Baunya obat ketika itu. yang keringatnya ini berbau obat sekali. Itu satu hari. Dia alami hal semacam itu. Nah, ini menariknya, Bapak-Ibu, ketika kita pelajari tentang psikologi energi yang ada di EFT, yang kita jadi tahu betul bagaimana, seperti malam hari ini, kita pelajari tentang kemarahan, bagaimana dampak kemarahan. Secara batin jelas tadi Anda sudah sebutkan. Kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, yang kita impikan, yang kita bangun selama ini, itu lenyap seketika. Itu lenyap seketika. Yang ada tinggal penderitaan. Nah, kemudian, tadi tubuh pun mengalami berbagai macam reaksi akibat dari kemarahan-kemarahan, karena hormon-hormon stres kita bekerja dengan begitu kuat sekali dalam tubuh kita. Tidak hanya itu, ternyata hormon kartisol ketika meningkat karena kondisi batin yang stres ini, karena kemarahan ini juga, itu menimbulkan juga, ternyata diabetes ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Diabetes itu ternyata dihasilkan juga dari sana. Karena dalam kajian kami, dalam kajian saya kemudian, dalam latihan-latihan yang saya lakukan itu, ternyata hormon bahagia ini membantu sekali untuk mereka mengalami penyembuhan yang cepat. Mengalami penyembuhan yang cepat bagi yang terkena diabetes, sangat membantu, sangat cepat sekali untuk penyembuhannya. Nah ini hal yang sangat menarik sekali ketika kita mempelajari berbagai macam hal tentang emosi yang berdampak pada tubuh. EFT kaya sekali tentang kajian-kajian seperti ini, dan saya sangat terbantu sekali untuk menjelaskan, karena background saya ini agama, bukan background seperti Bu Enda, yang seorang dokter, yang bisa menjelaskan bagian tubuh dengan begitu jelas tentunya, dengan begitu detail sekali. Dan saya terbantu sekali ketika saya kemudian mempelajari tentang EFT. Inilah yang membuat saya betul-betul jatuh cinta dengan EFT. Ini baru sebagian kecil dalam memahami, belum lagi dalam kajian praktiknya, belum lagi dalam kajian praktiknya yang cukup menarik sekali tentunya adalah teknik-teknik yang sangat simpel sekali, yang kita bisa gunakan bagi mereka yang kalau di kelas saya, yang tidak bisa meditasi, itu saya bantu dengan EFT. Karena ada orang-orang yang memang tidak bisa meditasi, untuk menghadirkan perhatian dengan tubuh yang sedang mengalami sakit, itu bukan hal yang mudah. Tubuh yang mengalami sakit, batin yang sedang tidak tenang, lalu dia diajak untuk fokus, itu hal yang tidak mudah. Hal yang tidak mudah. Nah, disinilah EFT sangat membantu sekali untuk mereka. Jadi EFT kemudian saya gunakan teknik ini untuk mengawali mereka yang tidak bisa menghadirkan perhatian, konsentrasi untuk diajak meditasi dalam meditasi metatubuh. Saya ajak mereka untuk melakukan tapping. Ajak mereka untuk melakukan tapping. Dan ini sangat membantu. Ketika dengan tapping ini, kemudian dia ini mulai tenang, dari sisi tubuh juga mulai ada bahkan detok, bahkan yang menarik sekali itu. Detoknya itu seperti yang kapan hari itu, dia migren sudah cukup lama, kebetulan diajak meditasi, kepalanya sakit. Dan dia selalu menyerah ketika itu. Selalu menyerah. Untuk merelekan batin, merelekan kepala saja, dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Betul-betul mengalami kesulitan. Dan kemarahannya cukup tinggi sekali. Nah, ketika itu, saya ajak dia untuk melakukan tapping. Saya ajak dia untuk melakukan tapping. Begitu tapping, baju dia ini basah semua. Jadi keringatnya langsung keluar semua ketika itu. Dan dia merasa kepalanya ringan sekali. Begitu dia ajak untuk tapping. Nah, kepalanya menjadi ringan sekali. Nah, ini hal yang sangat menarik. Gitu. Karena, dan berangsur-angsur, kemudian dia memahami, saya jelaskan dampak kemarahan terhadap migren dan sebagainya. Dan akhirnya sekarang dia mulai mengendalikan kemarahannya. Kemudian kemarahannya. Dan kemudian dia juga sekarang menjadi lebih bisa untuk praktik di meditasi. Karena di seorang Buddhis, kebetulan dia lebih mudah dalam praktik meditasinya. Setelah dia bisa membongkar kekakuan, saya katakan itu. Kekakuan dari tubuh dia dan batin dia yang diliputi dengan kemarahan seperti itu. Nah, ini secara batin dan badan. Secara batin dan badan. Belum lagi jika kita kaji secara sosial. Kita bisa lihat orang-orang yang marah itu. Sekarang saya mau tanya dengan Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu, kalau melihat orang yang temperamen, yang pemarah, apa yang Anda lakukan? Anda ketika itu, Anda bayangkan Anda diajak ketemu dengan orang yang orangnya pemarah. Apa yang Anda lakukan kemudian? Silahkan. Silahkan Anda tulis di kolom cat. Anda, coba sekarang bayangkan Anda saya ajak ketemu dengan orangnya pemarah. Apa yang akan Anda lakukan dengan ajakan saya? Silahkan. Menghindar. Menghindar. Menghindar ajakan. Apalagi menghindar. Lebih baik diam. Diam. Menghindar. Gak mau, diam. Gak mau. Oke, yang lain coba. Apalagi, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda saya ajak ketemu dengan orang yang temperamen. Belum temperamen deh orangnya itu sedikit. Cari alasan menolak. Cari alasan menolak. Gak mau ketemu. Oke, menghindar. Siram air seember. Sama ini. Ibu Hurun. Atau siapa ini? Siram air seember. Jadi ikut marah dong, Bu. Ikut marah ya. Nah, jadi secara sosial kita bisa lihat ya. Kita memperlakukan mereka seperti apa ya. Begitulah orang akan memperlakukan kita ketika kita mengalami kemarahan. Biar adem. Betul sekali. Biar adem ya. Baik. Bagaimana kita memperlakukan orang ketika kita ketemu dengan orang yang kita tahu. Kalau ngomong sama dia ini, dia pasti marah-marah terus nih. Bahkan nih, bahkan nih, saya ketemu dengan satu orang tua yang awalnya saya tidak mengerti kenapa dia diperlakukan anaknya seperti itu. Jadi satu ketika ini orang tua, dia lekat dengan menantunya. Dia sangat lekat dengan menantunya. Dibawa kemana-mana. Bahkan ke wihara, ke tempat saya pun diajak. Ketika itu, menantunya juga bingung. Karena ini orang juga marah-marah terus. Selalu dia komplain ini dan itu. Dan dia heran. Semua anaknya menghindar. Semua anaknya menghindar. Bahkan sampai satu ketika, anaknya datang itu hanya minta untuk dibagi warisannya. Dan akhirnya saya bilang ketika itu, saya bilang, sudah, gini aja. Apa yang ada dijual atas namakan orang tuanya, kamu rawatan dia. Kalau kamu ingin dirawat oleh anakmu dan mantumu nanti. Saya bilang ini peluang kebajikan. Kalau kami di Buddhis mengatakan seperti itu. Ini peluang kebajikan. Kalau kamu ingin diperlakukan dengan baik oleh menantu kamu dan oleh anak kamu, kamu sekarang tunjukkan kepada anak kamu bagaimana memperlakukan mertua kamu. Dan itu dia lakukan betul-betul. Dia terima dengan berbagai macam hal yang tentu itu menjadi pembelajaran besar buat dia. Karena dia betul-betul tidak tahan. Anaknya tidak ada yang tahan. Begitu saya kaji lebih dalam, kenapa sih anak-anaknya kok pergi. Saya ketemu dengan, kebetulan ketemu dengan suami dari menantunya orang ini, yang kebetulan anaknya. Dan anaknya pun di rumah tidak mau. Sampai tidak mau. Anaknya sendiri itu, si suaminya orang ini tadi yang diikuti oleh mertuanya, dia tidak mau. Dengan orang tuanya sendiri, dia tidak mau. Sampai satu ketika saya bilang, udah gini aja. Bawa dia ke Surabaya, bilang bawa ke Panti Jumbo. Karena itu yang dia mau. Bawa dulu di hotel, tidurkan bareng di sana. Dengan alasan Panti Jumbo-nya sedang tutup dulu atau apa, terserah alasannya. Dan kerjasama dengan pihak Panti Jumbo. Ketika itu dimasukkan di hotel dalam satu ruangan. Harapan saya ketika itu, satu malam dia bisa hidup berbarengan di sana. Dan ternyata di situ orang tuanya ngompol, orang tuanya ke toilet, bahkan ngompol dan sebagainya. Dia sangat, hanya dia mau tidak mau dia membersihkan. Karena di ruangan, di hotel itu hanya ada dia. Tapi sebelum dia pergi ke sana, waktu itu dia diminta untuk bersama ibunya, dia sempat menolak. Terus dia telpon saya, saya pesan sama dia, kamu mau masuk neraka atau mau masuk surga? Kalau mati. Kalau kamu mau masuk surga, silakan temani orang tuamu. Ini malam terakhir kamu dengan orang tua kamu, dia besok diantar ke Panti Jumbo. Akhirnya, oke Bantia saya mau. Kalau kamu mau mati dengan susah dan masuk neraka, silakan. Tinggalkan sekarang juga. Biarkan anak dan istri kamu yang mengurusnya. Saya bilang gitu, tapi hidupmu akan susah. Akhirnya dia mau. Begitu dia mau, malam itulah dia bercengkerama dengan orang tuanya, yang ompol, yang tidur bolak-balik, dia harus terbangun, dan sebagainya. Nah, tapi dia menjadi tersadar kan. Dan dia akhirnya bilang, sudah mama taruh di rumah saja. Apapun biar taruh di rumah saja. Dulu dia juga memperlakukan saya, meskipun dulu jahatnya seperti apapun, tapi ketika dulu saya ngompol, dia juga yang membersihkan kotoran saya. Akhirnya itu yang membuat dia sangat tergugah, dan dia mau kemudian merawat kembali orang tuanya. Nah, ini dampak dari sebuah kemarahan. Begitu saya tanya, ternyata sejak kecil, si anak ini juga dimarahin terus-terusan. Tetangga pun tidak ada yang mau dekat sama dia. Tetangga pun tidak ada yang mau. Dia hidup betul-betul sendiri. Tetangga tidak ada yang berdiri. Bayangkan Bapak Ibu, ini akibat dari kemarahan. Akibat dari kemarahan. Dia ngomong kasar, dia ngomong fitnah, dia senangkali ngomong hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Yang orang lain sendiri menjauh dari dia. Menjauh dari dia. Bahkan sampai anaknya sendiri pun menjauh dari dia, mendekat hanya membutuhkan warisan yang menjadi hak mereka saja. Tapi tidak mau mengurusi sama sekali apa yang dialami oleh orang tuanya. Untung dia punya menantu yang baik. Punya menantu yang baik, walaupun ditahan-tahan gitu ya. Walaupun dia betul-betul ditahan-tahan untuk menerima mertuanya itu. Karena juga tidak tahan ternyata dia juga gitu. Nah, ini satu hal, satu cerita yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Bagaimana dampak sosialnya. Ini baru dalam lingkungan keluarga, Bapak. Baru dalam lingkungan keluarga. Dalam di luar keluarga, seperti yang Anda lakukan tadi. Seperti yang Anda sampaikan tadi. Ketika Anda saya ajak untuk ketemu dengan orang yang kemarah, Anda menghindar, Anda takut. Kata Bu Hurun tadi, siram air seember aja biar dingin gitu ya. Biar adem dianya gitu. Tidak mau ketemu, diam, tidak mau menolak cari alasan dan sebagainya. Secara sosial, inilah yang akan terjadi. Ketika kita memiliki kebiasaan marah. Ini akibatnya. Bahkan lebih jauh lagi, kalau dalam kajian agama saya sendiri, dan saya yakin ini juga di semua agama, hal ini pasti, sangat pasti sekali. Orang yang memiliki batin, diliputi kemarahan, dan menjelang kematian, diliputi kemarahan, tidak tenang, dia akan terlahir di alam yang rendah, di alam neraka, di alam yang menderita. Inilah yang terjadi. Dalam kehidupan sekarang, kita bisa lihat, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemarahan, coba lihat wajahnya seperti apa. Anda bisa membedakan tidak, orang yang kemarah dan tidak, Anda bisa melihat sendiri, orang yang kemarah, Anda pasti sudah paham, orangnya wajahnya seperti apa. Kita belum ngomong saja, lihat wajahnya kita sudah tidak suka. Sudah tidak suka dengan wajahnya. Walaupun dia di, ini mohon maaf, ini hanya canda saja, didempul dengan sedemikian rupa, didempul dengan sedemikian rupa, supaya nampak cantik, atau nampak rupawan, tetapi tidak bisa dibohongi, bagaimana pancaran pikiran dia, getaran energi dari pikiran dia, orang begitu melihat wajahnya saja, sudah tidak mau. Jangan kan melihat wajahnya, dari gesturnya saja, gerak tubuhnya saja, orang itu sudah paham kok, kalau dia pemarah, dia tergesa-gesa, pasti orangnya tergesa-gesa. Dan orang sudah melihat, ini pasti pemarah, tergesa-gesa, ataupun dia cemas, tapi salah satunya orang kemarah, pasti dia akan, dia orangnya tergesa-gesa, terburu-buru sekali, ngapa-apanya. Tidak fokus kemudian, dia juga tidak fokus. Anda boleh perhatikan hal ini, di lingkungan sendiri, atau dengan diri kita sendiri, ketika kita sedang mengalami kemarahan itu. Saya mampu berdamai dengan kemarahan, saya setelah, dari tahun 2004, betul-betul saya mengalami depresi, karena kemarahan. Mengalami depresi, karena kemarahan. Dan saya menyimpan dendam, yang sangat amat kuat sekali ketika itu, dan saya betul-betul depresi. Di sanalah sebenarnya, kemudian saya mempelajari seperti itu, walaupun saya itu ketika itu kuliahnya kuliah agama tadi, S.A.G. Tetapi karena itu hanya tuntutan kuliah, dan saya memang tidak niat ketika itu untuk kuliah di agama, sehingga saya tidak sama sekali untuk memaknainya dengan baik. Dan saya akhirnya milih keluar dulu ketika itu. Tapi untung saya ketemu dengan komunitas, dengan guru-guru spiritual yang sangat piawai sekali, sangat baik sekali, untuk bagaimana saya kemudian diajarkan berdamai dengan kemarahan. Diajarkan berdamai dengan kemarahan. Dalam setengah tahun, saya betul-betul tidak pergi kemanapun. Saya berjuang untuk bagaimana memahami diri saya, dan sejak itu juga, kemudian saya sering retreat, dan retreat ya tiga bulan, setengah tahun, itu betul-betul tidak keluar, hanya untuk berdamai dengan kemarahan. yang kalau saya pikirkan kemarahan itu muncul dan meledak dalam hanya waktu beberapa bulan saja, dan membuat hidup saya berantakan, dan menderita sekali. Nah akhirnya, dari situlah saya betul-betul bisa memahami diri saya, dan saya dulu tidak bisa ketawa, tidak bisa senyum seperti sekarang ini, sulit sekali. Tapi, setelah saya berdamai dengan kemarahan itu, saya betul-betul bisa membuka batin saya sendiri, dan saya sekarang ini pun bisa berbagi kepada Anda, tentang bagaimana berdamai dengan kemarahan. Dampak-dampak yang sangat luar biasa, yang saya alami, saya sempat mengalami tidak tidur, bahkan sampai setengah tahun, saya tidak bisa tidur. Sama sekali tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur sama sekali. Dan itu saya alami karena kemarahan saya sendiri. Karena kemarahan. Sampai jatuh, kemudian dengan pergaulan dan konsumsi narkoba dan sebagainya, hanya untuk tenang, dan supaya tidak marah-marah. Tapi ternyata itu bukan solusi semua. Itu bukan solusi semua. Kembali, Bapak Ibu saya ingin mengajak, yuk kita kembali ke spiritual. Anda dengan keislaman Anda, yuk kita teladani Muhammad yang begitu luar biasa, begitu sabarnya beliau, begitu beliau ini menjadi satu teladan bagi kita, saya sangat respect sekali dengan cara-cara beliau yang, dengan kata-kata beliau terakhir ini, saya sangat terinspirasi dengan meninggal duluan. Itu siapa? yang di Jakarta itu, Ibu Enda. Apa? Seh siapa? Alijaber? Iya. Aduh, saya bayangkan. Alamahum. Iya. Alamahum yang baru meninggal, kena COVID. Betul, saya bayangkan Muhammad bagaimana. Beliau meneladani Muhammad begitu, sangat yakin sekali. Bahkan setiap kata-katanya itu, beliau katakan ini adalah apa yang dia teladani dari... Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gitu loh. Saya sampe membayangkan bagaimana nih beliau dalam kehidupan ketika itu. Wah ini tentu jauh lebih dari beliau kan, saya yakin gitu ya. Kesabarannya gitu ya. Kelembutannya gitu. Nggak ada marah sama sekali ketika beliau ditusuk sama anak gitu. Kan beliau tidak marah sama sekali gitu. Saya melihat saya sangat kagum sekali dengan beliau ya. Dan saya ketika, saya seringkali mendengar YouTube-youtube beliau, dan saya betul-betul terbatin saya ke bawah bagaimana kehidupan Muhammad ketika itu. Beliau yang meneladani apa yang diajarkan ini sampai sedemikian ini. Kelembutannya gitu ya. Kelembutannya gitu. Luar biasa kesabarannya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ini hal yang penting sekali yang kita... Yuk kita kembali ke spiritual untuk menjalani hidup ini. Anda yang di Kristen tentu. Mari kita dengan ke Kristenan Anda. Dengan Yesus yang begitu luar biasa. Anda yang Hindu, Anda yang Konghucu. Yuk kita kembali ke spiritual yang saya yakin mengajarkan bagaimana untuk kita tidak marah. Semua agama mempunyai mengajarkan tentang hal itu. Nah, sekarang adalah yang perlu kita pahami. Bagaimana cara kita untuk berdamai dengan. Nah, saya juga ingin Anda berbagi lagi kepada saya. Selama ini apa sih yang Anda lakukan ketika Anda mengalami kemarahan? Boleh silakan Anda bagi di kolom cat. Selama ini apa yang Anda lakukan ketika kemarahan muncul di dalam batin Anda? Batin Anda dilibuti dengan kemarahan. Silakan. Oke, tapping dong. Baik, Ibu. Yang sudah paham dan tahu tentang EFT pasti langsung tapping ya. Ngomong langsung. Boleh. Yang lain, menenangkan diri. Yang lain lagi silakan. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami kemarahan? Silakan. Ya. Aslinya marah-marah sih. Aslinya marah-marah ya. Saya wudhu. Baik. Biar dingin adem. Saya berusaha mengontrol emosi. Mengambil air wudhu. Sangat menarik sekali ya. Oke, diam dulu. Baca istifat. Nah, ini menarik sekali. Oke, silakan. Yang lain, boleh. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami kemarahan? Mengalami kemarahan. Nah, istifat. Apa ini? Ambil nafas. Wudhu. Tapping. Oke. Yang lain, boleh. Silakan. Silakan yang lain. Apa yang Anda lakukan kemudian? Baik. Ya. Yang lain, boleh dilanjutkan ya. Untuk merespon. Apa yang Anda lakukan sebelum saya berbagi kepada Anda? Ya. Saya akan berbagi tentang pengalaman saya sendiri. Bagaimana menghadapi kemarahan seperti yang Anda juga alami tentunya ya. Anda juga alami. Bahwa kita mengetahui kebahagiaan kita akan hilang saat itu juga. Dan padahal untuk bahagia itu hal yang tidak mudah. Kita perlu banyak waktu, perlu banyak energi, perlu banyak ilmu untuk bahagia. Tapi ketika marah, seketika itu juga kebahagiaan itu lenyap. Untuk damai, batin untuk damai, tenang. Ini pun memerlukan banyak energi, banyak ilmu yang kita harus dapatkan. Kita gali dari banyak guru untuk supaya kita bisa tenang dan damai. Tapi ketika kemarahan muncul, seketika itu dia lenyap. Nah, kita bisa bayangkan resiko-resiko yang seperti ini. Inilah yang harusnya mendorong kita untuk mendesak kita untuk tidak marah. Baik. Pertama, kemarahan ini adalah bagian dari diri kita. Dia bagian dari hidup kita. Dia bagian dari hidup kita, bagian dari diri kita. Dari ceng nur. Ambil air wudhu, sholat sunnah, dua rokaat, baca Al-Quran, dan sedekah. Pasti menjadi damai deh. Amin. Terima kasih. Ini luar biasa sekali. Jadi, ini yang penting sekali kita pahami. Bahwa ketika kita mengalami kemarahan, ketenangan, kedamaian, batin kita saat itu lenyap. Ini hal yang harus kita renungkan betul-betul. Dan kita bisa lihat Anda kalau mungkin yang sering melihat. Mungkin Anda yang sering pelayanan-pelayanan untuk mendoakan orang. Anda pasti sering melihat bagaimana proses orang meninggal dunia. Saya seringkali membimbing mereka yang menjelang meninggal dunia. Jadi, orang-orang yang pemarah itu, dia betul-betul menderita dengan batin dia sendiri. Dengan batin dia sendiri. Dia terhantui dengan apa yang selama ini sudah dia lakukan. Terhantui dengan apa yang selama ini sudah dia lakukan. Tidak tenang menghadapi kematiannya. Penuh dengan ketakutan dan kegelisahan yang sangat amat sekali. Bahkan ditenangkan pun dia tidak ngerti. Karena ketika itu mengalami ketakutan, belum lagi kemarahan juga ketika itu muncul dalam batin dia. Saat itu dia sulit mengingat hal-hal baik. Sangat sulit mengingat hal-hal baik. Bapak-Ibu boleh rasakan hal ini ketika Anda menjelang tidur. Ketika Anda menjelang tidur. Anda menjelang tidur masih terbawa tuh kemarahannya. Apa yang terjadi? Mimpi pun mimpi jelek. Tidur pun tidak tenang. Mau tidur pun sangat menderita. Ini keadaan yang saya lihat sendiri dari banyak orang yang saya bimbing ketika dia meninggal dunia. Dalam keadaan batin yang diliputi kemarahan. Saya pernah membimbing mereka yang buddhist sudah pasti ya. Yang gereja, yang muslim, yang hindu saya belum pernah. Teman yang dari muslim. Saya bimbing mereka. Dan saya melihat sendiri bagaimana ketika batin mereka tenang, mudah sekali. Batin mereka tidak gampang marah. Mudah sekali diajak untuk ke hal-hal yang baik. Diingatkan hal-hal baik sangat mudah. Tetapi mereka yang orangnya itu pemarah dan saat itu sedang marah. Diajak ke hal-hal yang baik. Itu menolak ketika itu juga. Saat itu juga dia menolak. Nah, ini keadaan batin mereka seperti itu. Dan ini bagian dari hidup kita. Bagian dari hidup kita. Bagian dari hidup kita sendiri. Maka kita tidak bisa menghilangkan dia. Melenyapkan dia. Tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Saat itu kita tidak bisa melenyapkan, menghilangkan dia. Tidak bisa. Menghindar dari dia pun tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Berdamai. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan. Kita harus berdamai. Nah, bagaimana untuk berdamai ini? Saya punya beberapa tip yang ini sampai sekarang masih saya lakukan. Bukan hanya ketika muncul kemarahan. Tetapi ketika muncul kegelisahan, ini yang menjadi alat bagi diri saya untuk tenang. Nah, ketika menghadapi, ketika batin sedang muncul kemarahan, kita jangan pernah mencari apa yang ada di luar. Melihat apa yang di luar. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia lihat sama saya? Dan sebagainya. Ini semua tidak penting. Ini semua tidak penting. Kalau di Buddhis, Buddha mengumpamakan seperti orang yang sedang marah itu, seperti orang yang terkena panah beracun. Orang yang terkena panah beracun, lalu dia bukan mencaput panahnya itu, anak panah itu dari tubuhnya, dan mengobati lukanya, tapi justru dia sibuk mencari siapa yang memanah, dari mana arah panahnya. Kenapa dia memanah? Sebelum dia mendapatkan informasi ini, dia sudah terpuluh duluan. Demikian juga orang yang sedang diliputi kemarahan, ketika itu, lalu dia mencari kesalahan-kesalahan yang ada di luar dirinya. Ini sama saja dia bunuh diri. Kemarahannya, kebahagiaan dia semakin lenyap ketika itu. Yang berdampak tadi, bisa berdampak pada tubuh dia sendiri ketika kemarahannya sangat tinggi sekali. Bahkan stroke dan sebagainya bisa terjadi pada dia. Nah, maka dari itu, yang harus dilakukan adalah mencaput anak panah itu. Mencaput anak panah itu, abaikan mereka yang saat itu, yang memanah itu lari, biarkan lari. Cabut anak panah, obati. Kemudian racun-racun itu keluarkan dari tubuh. Nah, obati lukanya. Nah, ini Bapak Ibu, yang saya lakukan ketika saya mengalami kemarahan adalah saya diam. Tadi ada yang menjawab diam. Tapi diamnya diam menahan, mencari kesempatan untuk membalas, atau diam berdamai. Nah, kalau saya diam, ini langkah pertama yang dilakukan. Saya diam, saya tidak mengucapkan kata-kata apapun. Karena orang yang diliputi kemarahan, ketika berbicara, sudah pasti kata-katanya kasar. Sudah pasti kata-katanya kasar. Nah, kemudian, tubuh ketika melakukan aktivitas, pasti juga kasar dan kejam. Maka usahakan kita diam saat itu. Lalu diam kita, bukan diam menahan. Hadirkan perhatian pada nafas. Anda bisa menggunakan tool yang tadi disampaikan. Iktifar. Astagfirullahaladzim. Ini membantu otak kita untuk diam ketika itu. Beberapa detik untuk diam. Ketika ada iktifar seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ini betul-betul menurunkan tingkat stres kita ketika itu. Ketegangan ketika itu. Ketika Anda mengingat itu dan Anda menjadi tenang. Nah, hormon kebahagiaan pun meningkatkan ketika itu. Nah, di sisi lain, otak kita punya waktu. Punya waktu untuk kita mempertimbangkan ketika Anda istighfar tadi. Nah, kalau dengan teknik saya, memperhatikan nafas. Memperhatikan nafas. Jadi ketika itu langsung memperhatikan nafas. Nafas masuk, saya tahu nafas masuk. Nafas keluar, saya tahu nafas keluar. Dan lalu melakukan tiga M. Melakukan tiga M. M yang pertama, ketika nafas masuk, kita memahami ada kemarahan hadir. Ada kemarahan hadir. Memahami, ada kemarahan hadir. Ia muncul dan ia lenyap. Nah, yang M yang kedua adalah menerima. Menerima seutuhnya keberadaan, kemarahan yang hadir pada batin. Kita menerima. Tidak perlu menolak. Kita terima seutuhnya dia. Seutuhnya terima. Lalu M yang berikutnya, mengikhlaskan. Kita jangan punya pikiran apapun dan menginginkan apapun terhadap kemarahan itu. Mengikhlaskan, ia muncul, ia lenyap kemudian. Kita tidak perlu memegangnya. Kita tidak perlu kemudian mengintervensi kemarahan itu. Tidak perlu. Kita mengikhlaskannya. Mengikhlaskannya. Dengan memahami, ada kemarahan. Tahu ada kemarahan. Menerima. Lalu kita mengikhlaskan. Nah, ketika itu, ketika menghadirkan perhatian pada nafas, ketika itu, oksigen kita juga dalam tubuh menjadi lebih beraturan, menjadi bagus di tubuh. Saat batin itu diarahkan pada satu obyek, ketika itu dia akan mengabaikan obyek-obyek batin yang lain. Bentuk-bentuk pikiran yang lain terabaikan. Maka ketika itu, batin akan tenang. Batin akan tenang. Nah, ketika tenang, Anda ajak untuk memahami kemarahan itu. Nah, ketika ini sudah Anda lakukan, Anda coba perlakukan sebagaimana ketika ini dilakukan, Anda sama memperlakukan kemarahan itu seperti bayi. Bayi itu kalau lagi rewel, Anda membentak, dia malah nangis. Keras. Semakin keras. Anak kecil kan seperti itu. Tapi coba dipelung. Kemarahan juga demikian. Kita pahami dia, kita terima dia. Kita rangkul dia. Kita rangkul dia. Tahu ada dia di sini. Kita rangkul dia. Kita terima dia. Kita tidak perlu menolak, karena dia bagian dari diri kita. Kalau kita menolak, kita juga menderita. Kita tambah semakin menderita, karena muncul kemarahan lagi. Mereka kita terima dia. Rangkul dia betul-betul, seperti halnya bayi, kita peluk dia. Hanya dipeluk saja. Jangan lakukan apapun. Jangan lakukan apapun. Hanya dipeluk saja. Peluk saja. Nah, hal yang lain adalah, yang perlu juga kita lakukan kembali adalah, kita perlu punya kesepakatan dengan diri. Kalau saya punya alatnya itu begini. Jadi ketika kemarahan itu muncul, saya sadari ada kemarahan ketika itu. Lalu saya membuat kesepakatan. Setiap kali ada kemarahan muncul, kegelisahan dan ketidakpenangan batin hadir, secara otomatis saya memperhatikan nafas. Secara otomatis saya memperhatikan nafas. Ini yang menjadi alat saya. Sehingga saya sendiri, ketika saya gelisah, marah, cemas, secara otomatis ketika itu batin saya langsung hadir pada nafas. Hadir pada nafas. Dan ketika hadir pada nafas, saya tahu, ini sinyal, ini sinyal yang saya sepakati, buat batin saya tidak bahagia. Batin saya tidak bahagia. Ini sinyal yang sepakati. Jadi kita bisa membuat kesepakatan seperti itu dengan batin. Anda bikin kesepakatan berulang, Anda ulang terus-terus seperti itu. Ketika ada kemarahan, kegelisahan, kecemasan, kesedihan hadir, Anda sepakati, Anda terima dia, Anda peluk dia, Anda berdamai dengan dia dan sepakati. Ketika ia hadir kembali, secara otomatis batin akan memperhatikan nafas. Sehingga tenang ketika itu. Dan ini teknik yang saya gunakan. Lalu ketika saya mengenal EFT, saya banyak membantu kemudian bagi mereka yang juga mengalami hal ini, yang dia mengalami bahkan terjadi pada fisik dan sebagainya, kita bisa lakukan tapping. Kita bisa lakukan tapping dengan kita menyadari betul-betul, mengakui betul-betul keberadaan batin yang sedang mengalami kemarahan ketika itu. Dan kita bikin kesepakatan kemudian. Bahwa mulai saat ini dan seterusnya, saya akan lebih tenang dalam merespon apapun itu. Akan lebih tenang, lebih damai merespon apapun itu. Dan ini yang bisa saya lakukan. Ketika dengan tapping sendiri itu dilakukan, ini tidak hanya membantu secara batin, tetapi juga membantu secara fisik. Secara fisik sangat membantu sekali. Ketika kita juga melakukan tapping. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Yang teknik-teknik yang saya kira kita perlu pahami dan kita kembali pada kajian-kajian spiritual yang sangat membantu sekali. Tentu untuk bagaimana kita berdamai dengan kemarahan. Ingat bahwa kemarahan itu menghilangkan kebahagiaan dan kedamaian. Tapi kemarahan itu bagian dari diri kita. Maka kita tidak bisa menolak dan menghindari dia. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita terampil, berdamai dengan dia, menyempakati ketika ia hadir. Kita punya cara untuk kita berdamai dengan dia dan jauh lebih tenang ketika ia hadir. Ketika ia hadir, kita membiasakan untuk tenang dalam menghadapinya. Oke, demikian yang bisa saya bagi pada malam hari ini. Waktu dan layar saya akan berikan kepada Ibu Indah atau diskusi, monggo yang lain, silakan. Terima kasih Pak Budi. Jadi tadi menerima, acceptance, memahami, menerima, menerima, meniklaskan. Tiga tahap ya, memahami. Jadi memahami bahwa ada marahnya. Kita memang lagi marah. Ada, ya betul. Mengakui ya, jadi memang saya marah. Kemudian acceptance, menerima, kemudian melepaskan. Mengikhlaskan atau melepaskan. Mengikhlaskan atau melepaskan. Oke. Nah itu bisa dilakukan bersama-sama dengan saat tapping tentunya. Atau tanpa tapping ya. Dengan tapping biasa bisa dilakukan dengan begitu. Bisa membantunya mereka dengan tapping. Iya. Tapping lebih efektif ya. Dari sisi energi juga. Betul. Lebih tinggi. Kemudian otomatis ke otak juga akan lebih cepat itu untuk meresponnya ya. Sehingga tingkatan ini ya. Saya coba tanya. Oh, Bu Riris. Maaf, ini saya cek ya Pak. Iya. Oh, ini ada dari Bu Hendria. Hendri Etna. Marah sebenarnya nggak bisa dihilangkan. Biasanya diredam sedikit demi sedikit hilang. Gimana nih Pak Budi? Ya. Betul sekali ya. Seperti saya katakan, marah itu nggak bisa kita hindari. Ya. Halo. Ya. Ya. Betul sekali bahwa memang kemarahan itu, itu nggak bisa kita hindari. Saat yang muncul, nggak bisa kita hindari. Nggak bisa. Kita harus menghadapi. Kita harus menghadapi. Kalau meredam, istilah ini selalu saya tidak gunakan. Karena meredam ini tenderung untuk kita itu menakan, menekan. Menahan, menekan. Meredam ini, kata-kata ini tidak saya gunakan kalau di ini, di saya sendiri. Karena kata meredam ini kita menahannya. Tetapi dengan kalimat saya lebih, dengan kalimat berdamai. Kita menerima dia, memahami keberadaannya. Ia hadir. Menerima dan mengikhlaskannya. Ia hadir. Nah, ini kalau yang selama ini saya praktikan dan saya pahami dari kalimatnya itu. Jadi kalau tidak meredam, tapi lebih kepada berdamai. Berdamai sedikit demi sedikit. Karena harus merubah pola. Jadi kemarahan itu akan, karena ini sudah menjadi kebiasaan. Biasanya merespon itu. Merespon cenderung dengan ketidaksukaan. Ini sudah menjadi kebiasaan. Sehingga kita harus merubah sebuah kebiasaan yang baru. Merubah sebuah kebiasaan yang baru. Nah, itu perlu ada kesepakatan. Tadi dengan tapping, misalkan kita buat kesepakatan bahwa mulai saat ini saya akan merespon apapun itu dengan tenang dan damai. Ini cukup membantu sekali kesepakatan semacam. Terima kasih. Kemudian ini ada dari Bu Riris Bintaro. Maaf, tapping itu apa ya? Bisa dijelaskan, Pak Budi. Baik. Tapping itu ketukan. Ketukan pada titik meridian. Bu Ririn mungkin baru gabung ya. Ini ketukan pada titik meridian yang mana ini membantu sumbatan-sumbatan energi dalam tubuh kita ketika kita mengalami berbagai persoalan. Bu Riris ya. Oke. Oh iya, Bu Riris Bintaro ya. Bu Riris Bintaro. Ya, tapping itu jadi ketukan. Bu Riris Bintaro. Ya. Tapping adalah ketukan ringan. Ketukan ringan. Hanya dengan dua jari. Hanya dengan dua jari. Seperti tadi, saya baru dua hari ini kebetulan bantu yang kena COVID, Bu Enda. Itu dengan ketukan dua jari. Tadi ya, sekarang sudah jauh lebih baik. Jadi di tulang selangkanya ini. Untuk imun tubuhnya. Jadi kemarin dia mengalami kecemasan. Dia pun sulit. Dia pun sulit diajak untuk meditasi. Untuk apa? Sulit. Jadi saya bantu dia dengan tapping. Saya bantu dia dengan tapping. Kecemasan dia. Dan dia bisa menerima juga. Menerima keadaan. Karena dia nggak terima. Merasa dirinya sudah sangat protek sekali. Kok masih kena COVID gitu. Oke, oke. Dan. Denial ya. Ya. Denial. Menolak. Menolak. Ya, betul-betul. Dan dua hari, tiga hari tadi saya bantu dengan tapping. Hari tadi saya tanya. Dia bilang batin dia sudah tidak cemas. Dia sudah bisa menerima. Dan batuk dia sudah hilang. Kemudian sesaknya sudah tidak ada. Dan dia tadi. Jadi hari tadi fokus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Diketuk di bagian sini ya. Diketuk untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Itu Ibu Riris ya. Ibu Riris. Tapping ya. Oke. Kemudian Pak Otini, berdamai atau mengendalikan? Mengendalikan ini, mengendalikan ini kita juga tidak. Pak Otini, saya tanya ini ya. Tentu ya? Sinyalnya kurang bagus. Oh iya. Halo? Tentu ya. Sinyal ya Pak ya? Iya. Oke. Baik, Ibu Riris sudah cukup? Ibu Riris seperti ini jawabannya? Ibu Riris. Sudah cukup, Ibu Riris? Jawabannya dari Pak Budi. Iya, alhamdulillah sudah. Terima kasih atas penjelasannya. Saya karena baru gabung. Baik. Jadi saya baru belajar. Iya. Riris, nanti kalau mau lebih detail terkait EFT, kita nanti ada acara GISA, saya lebih detail belajar tentang EFT seperti apa. Nanti setelah acara ini saya lebih detail terkait dengan GISA ya. Baik, terima kasih, Ibu Riris. Iya, sama-sama. Selanjutnya dari Pak Oti ini. Pak Oti tanya, Pak, berdamai atau mengendalikan? Iya. Beda. Ini lebih berdamai. Karena mengendalikan itu sama dengan kita meredam tadi, mengekang. Sama. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita berdamai. Berdamai di sini kita tidak menolak kehadirannya, karena memang dia bagian dari diri kita, bagian dari batin kita sendiri. Maka kita tidak menolak dia, kita tidak mengekang dia. Kita menerima seutuhnya keberadaannya. Dan kita memahami satu hal, kalau dalam ini dalam Buddhis kita memahaminya begini. Memahami bahwa dia tidak kekal. Dia muncul pasti nanti lenyap lagi. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia hanya butuh untuk muncul dan lenyap. Kita hanya butuh untuk menerima. Nah, berdamai ini kita tidak memerangi, tidak mengekang. Ketika berdamai ini kita tidak memeranginya, tidak mengekangnya. Tidak menolak. Kita juga tidak menolak dia, tidak mengekang dia. Dia menerima keberadaan dia seutuhnya, karena dia akan lenyap kemudian. Dan ketika ini lenyap, pikiran-pikiran positif yang muncul, maka dominasi batin kita dengan pikiran yang positif, di situ kita menang dari kemarahan. Pak Budi, mungkin Pak Oti ya. Teman-teman Pak Oti. Yang tadi Bapak kasih ilustrasi itu kayak kita ini dengan bayi ya. Jadi, perlakukannya seperti bayi gitu. Kita peluk, kita itu ya. Seperti itu ya Pak Budi ya. Pak Oti, ada komentar Pak Oti? Pak Oti. Baik, terima kasih. Ya itu kalau saya kira itu hanya barangkali istilah, tapi pemahamannya, saya setuju dengan tiga tahap tadi. Makanya itu dalam cara kita mengendalikan, ada tiga tahap caranya. Tapi ya, satu memahami kenapa dia marah dan sebagainya, kemudian kita menerima, kemudian kita lepaskan, ikhlaskan. Nah, itu adalah cara-cara kita mengendalikan, kalau menurut saya, apakah itu namanya berdamai? Ya untuk kedamaian kan gitu ya. Untuk kepada kebahagiaan, supaya kita tidak marah. Padahal itu hanya sekedar kalimat. Apakah begitu? Mohon penjelasannya atau afirmatifnya ya. Baik, terima kasih Pak Oti. Monggo, silakan Pak Budi, mohon ditambahkan. Oh ya, baik. Ya betul sekali bahwa teknik 3M tadi adalah teknik untuk bagaimana kita berdamai. Jadi memang karena konsepnya itu, kalau yang saya gunakan adalah teknik dari mindfulness teknik ya, dari mindfulness teknik yang memang kebetulan ini menjadi praktik kami sehari-hari bagi para biku kebetulan dan menjadi konsen latihan kami. Nah, bahwa seperti kemarahan ini, ini tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, kehadirannya, gitu. Ini hal yang natural karena bagian dari diri kita sehingga kita berdamai. Dan 3M ini menjadi sebuah formula yang secara khusus saya sendiri memahami dari pemahaman tentang kalau di kami itu ada namanya empat kebenaran mulia, yaitu memahami duka. Duka ini diantaranya adalah kemarahan itu sendiri. Ini duka, gitu. Diakibatkan dari hal yang ketemu dengan hal yang tidak diinginkan, berpisah dengan apa yang disenangi, gitu. Menimbulkan kemarahan tadi, bisa duka tadi, gitu. Nah, ini hal yang tidak bisa dihindari dan hal yang sangat natural yang terjadi pada semua makhluk. Sehingga yang dilakukan adalah kita menghadapinya. Menghadapinya dengan cara kita berdamai dengan dia. Berdamai dengan dia. Karena yang harus ditinggalkan, yang harus dihindari adalah sebabnya. Nah, tadi ketika kita memahami bahwa apa yang menjadi sebab kemarahan tadi adalah ketika tadi kita telusuri dari keperasaan yang tidak menyenangkan, perasaan yang tidak menyenangkan, ini muncul karena adanya kontak, gitu, adanya kontak. Maka ketika kita kontak, kita itu jangan merespon dengan ketidaksukaan. Ini yang harus kita tinggalkan, sebenarnya. Yang harus kita tinggalkan. Maka latihannya itu, kalau di kami itu, ketika melihat, kita itu jangan langsung merespon. Reaktif. Jangan reaktif langsung. Kita hanya melihat, ya melihat saja dulu. Mendengar, hanya mendengar saja dulu. Lalu kita terima dulu. Kita terima dulu. Nah, ini hal yang sangat menarik di dalam praktik kami, gitu. Sehingga orang yang sering katakan dengan mindfulness, gitu. Teknik mindfulness. Teknik inilah yang sangat membantu saya sendiri secara pribadi, dan kemudian saya meramunya dalam tiga kata tadi, Pak Uti, ya. Tiga kata tadi, yaitu memahaminya, kemudian menerima, dan mengikhlaskan, gitu. Mengikhlaskan. Seperti itu, Endah. Sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Mengikhlaskan. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke Bu Henriatna. Marah itu apakah selalu negatif? Baik. Ya. Jadi, kalau secara akar, kemarahan ini sebenarnya negatif. Kemarahan negatif. Dalam artian, karena dia ini menghilangkan kebahagiaan. Melenyapkan kebahagiaan ketika itu. Bentuk kemarahan yang ringan sekalipun. Kemarahan yang ringan sekalipun. Maka secara akar dalam hal psikologis ini negatif. Ini negatif. Tetapi, 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 ini juga positif. Karena bentuk ketip, ini bentuk protek juga. Ketika kita tidak, apa namanya, tidak menginginkan, atau ini bukan apa yang, yang kita mau, dan ini menurut kita adalah, membahayakan, kita akan menolak itu. Ini sesuatu yang natural juga. Maka saya katakan di awal tadi, kemarahan ini, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Kalau kita kelola, saya katakan tadi, dia bisa menjadi sumber kebahagiaan. Karena ketika lenyapnya kemarahan, bahagia muncul. Ini hal yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Maka yang paling penting di sini, bagaimana kita belajar untuk mengelola kemarahan ini. Karena kemarahan ini juga membantu kita sebenarnya, dalam kadar yang sangat rendah sekali, dia ini membantu untuk memprotek kita terhadap hal-hal yang asing bagi diri kita sebenarnya. Hal-hal yang asing bagi diri kita, kita menolak itu. Yang masih asing dengan diri kita, dan kita belum paham. Seperti itu. Terima kasih. Ibu Enda, silakan. Tadi ada komunikasi. Misalnya, saya tambahkan ya Pak. Misalnya dalam keadaan kondisi, gimana, dalam suatu percakapan, demikian rupa, ekstrimnya dihimpin. tempatnya seperti itu ya. Kita juga, ya, selama apa, kerja, atau mungkin apa yang tidak tepat, ininya, di situ kan kita juga harus menunjukkan bahwa, saya atasan Anda, Anda tidak tepat berkata begitu kepada saya. Itu kan ada saatnya memang harus tegas seperti itu. itu gimana Pak Budi? Kemarahan yang tepat. Kalau menurut saya, ketegasan bukan sebuah kemarahan ya. gitu. Karena dia memahami betul, apa yang memang, menjadi ketepatan. Gitu. Gini. Kemarahan ini kan didasari dengan ketidaksukaan. Gitu. Ketika, ketika ia melihat, di awal memang akan, itu kemarahan. Di awal itu kemarahan. Tapi kemudian dia melakukan tegas, dan menyatakan, memberi taus, ke, apa namanya, kewenangan, dari masing-masing, ini belum tentu sebagai sebuah kemarahan sebenarnya. Ini kan hal yang berbeda. Ini hal yang berbeda. Di awal mungkin dia ada kemarahan, sangat sedikit ya. Ada penolakan ketika itu kan. Gitu. Kamu harusnya begini. Ada penolakan. Ini kalau kita ngomong akar kemarahan tadi kan. Tapi ini kan belum sampai pada kemarahan yang, ya bentuk kemarahannya yang dimana, ya menginginkan ini hancur. Lenyap gitu. Karena kemarahan ini lebih kepada melenyapkan sesuatu. Ingin menghancurkan sesuatu. Menyingkirkan sesuatu. Nah, ketika, ketika, di awal dia hanya melakukan penolakan saja. Ini akar saja, akar. Tapi ketika kemudian dia memberikan penegasan bahwa, saya atasan, kamu ini kan bawahan saya, kamu harusnya begini, saya begini. Ketika ini disampaikan dengan, tanpa ada kebencian tadi, tanpa ketidaksuka, tentu ini bukan sebuah kemarahan. Maka memang yang paling penting harus berhati-hati sekali. Oke. Dalam menyampaikan itu, kita harus tahu betul keadaan batin kita seperti apa. Keadaan batin kita seperti apa. Oke. Kalau kita enggak siap, lebih baik diam. Kalau saya lebih baik diam. Kalau saya lebih baik diam. Daripada salah ngomong ya, Pak. Itu salah ngomong. Oke, saya menambahkan tadi yang. Yang kedua, saya eman-eman orang Jawa bilang, bahagia itu sulit sekali. Sampai ada kemarahan. Itu lenyap bahagianya. Oke. Karena tadi ya, kita menginikan bahwa kita memilih ya, memutuskan. Memilih, memutuskan untuk tadi, lebih baik milih damai deh. Ya, ya. Baik, Pak Budi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada... Sebentar. Ini ada gunanya ya. Bu Maya Rahayu. Mengekang hanya menumpuk dan menunda emosi yang sewaktu-waktu meledak lebih besar luapannya. Oh, ini mungkin komentar ya. Bisa ditambahkan, Pak? Mengekang hanya menumpuk-numpuk dan menunda emosi yang sewaktu-waktu meledak lebih besar. Ya, betul sekali. Betul sekali. Karena itu malah bisa menjadi dendam. Betul sekali. Oke, oke. Baik. Kemudian ke Pak Muhammad Irsyad. Mohon tanya, Pak Budi, bagaimana menjelaskan jika ada seseorang mengatakan bahwa bencana adalah kemarahan Tuhan? Saya tidak setuju ya. Saya tidak setuju. Karena buat saya, Tuhan ini gambaran-gambaran yang penuh kulas asih. Gambaran yang penuh kulas asih. Buat saya, Tuhan adalah gambaran yang penuh kulas asih, yang memang damai. Saya yakin, saya selalu dari dulu tidak setuju dengan pernyataan seperti itu. Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang menyeramkan, yang kayaknya kok jahat banget. Tidak. Tetapi, apa yang terjadi dengan bencana, dengan bencana, bahwa bukan persoalan karena kata-kata kadang-kadang dengan ini sudah dikendaki oleh Tuhan. Saya juga tidak setuju. Saya yakin kalau kita bisa betul-betul merenungkan secara mendalam, tidak mungkin Tuhan mengizinkan banyak hal yang menyebabkan banyak penderitaan. Ini hal yang tidak mungkin. Ini sisi lain yang memang saya lebih mengatakan, ini sisi lain, sisi lain di mana ini merupakan dampak-dampak dari apa yang kita lakukan. dan satu hukum ini yang pasti adalah sebab akibat. Ini sudah hukum yang memang dari yang maha kuasa. Ya, dari hukum yang maha kuasa. Dan inilah yang kekal sebenarnya. Inilah kekekalan beliau. Inilah kekuasaan beliau. Inilah keadilan beliau. Ini keadilan beliau. Ini keadilan beliau. Jadi itu bukan bentuk kemarahan. Kalau bentuk kemarahan, saya sering mengatakan, aduh kita jangan melecehkan Tuhan. Terima kasih. Oke, baik. Ini dari Budi ya. Minta solusi Pak Budi. Ibu saya kena COVID sampai saat ini di hari ketujuh. Pusing berat, gula saat ini naik dan punggung sakit. Saya tidak bisa menghubungi beliau lewat HP karena beliau pusing berat. Saya ingin bertapping beliau dengan EFT-nya. Solusinya gimana? Baik. Karena sibuk saya ada di Jawa Tengah, Semarang saya ada di Jadim. Bisa Ibu. Anda bisa coba lakukan dengan apa namanya melakukan tapping dengan sendiri gitu ya. Kemudian ini betul-betul diarahkan kepada beliau. Dihadirkan keberadaan beliau kalau saya sering mengatakannya begitu. Menghadirkan keberadaan beliau dalam batin dihadirkan betul-betul keberadaan beliau dirasakan betul-betul dihadirkan betul lalu Anda lakukan tapping dan niatkan ini untuk Ibu Anda. Niatkan ini untuk Ibu Anda. Niatkan. Kalau bisa komunikasi beritahu dia di jam berapa Ibu melakukan tapping. Beritahu dia. Jam sekian saya bantu untuk tapping ya. jam sekian untuk relax. Itu akan sangat membantu sekali ketika bisa komunikasi. Tapi kalau tidak lakukan hal seperti itu. Lakukan hal seperti itu jadi Anda bisa lakukan untuk menghadirkan keberadaan beliau dalam batin. Rasakan betul-betul keberadaan beliau dalam batin. Tapi yang paling penting jangan ada kesetihan ketika menghadirkan itu. Jangan ada kesetihan. Harus batin betul-betul bahagia. Ikhlas betul-betul. Harus betul-betul ikhlas. Lalu lakukan tapping. Mudah-mudahan ini membantu. Tadi siapa ibu siapa tadi. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih Bu Enda. Budi ya. Budi ya. Semoga ibunya lekas sembuh. Mudah-mudahan terbantu ya Bu ya. Kemudian Pak Jumari melihat saja mendengar atau mendengar saja mohon dijelaskan lebih lanjut karena biasanya kita secara otomatis merespon apa yang kita lihat dan kita dengar. Ya udah kata-kata melihat hanya melihat saja. Mendengar hanya mendengar saja. Mohon Pak dijelaskan lebih lanjut. Ya. Ini sebenarnya kalau saya mengkaji ke teman-teman ini istilah yang sering digunakan kalau saya diskusi dengan teman-teman muslim ini ikhlas gitu. Melihat itu dengan keikhlasan. Mendengar itu dengan keikhlasan. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu kita jangan bunuh-bunuh untuk memberikan kreatif ini suka nggak suka jangan dulu. Ya hanya melihat saja dulu. Lihat saja dulu. Sampai kita beri otak kita beberapa detik untuk mencerna itu. Beri batin kita untuk menggali informasi yang pernah ia dapatkan tentang ini. ketika informasinya ternyata tidak bagus ini pun jangan buru-buru untuk disampaikan. Maka mendengar hanya mendengar berpikir pun hanya berpikir saja. Ketika muncul pikiran negatif pun ketika itu kita hanya tahu dulu. Diamkan dulu. Nah ini menjadi hal yang sangat penting. Latihan. Saya sering katakan kalau diskusi dengan teman-teman muslim itu ini adalah ikhlas melihat itu dengan ikhlas tanpa kita menghakimi tanpa kita untuk mengkritisi terlebih dahulu. Kita betul-betul melihat secara objektif dulu. Seperti itu. Terima kasih. Ibu Enda bisa dilanjut. Tidak putus ya? Pak Budi yang tidak stabil. Begitu ya? Maaf. Maaf. Itu ada Ibu Sinta raise hand mungkin mau menyampaikan langsung ya? Tapi videonya apa saja? Tidak apa-apa. Ibu Sinta dulu nanti Ibu Riris. Ibu Sinta. Oh, saya inikan dulu. Ya, halo. Selamat malam, Pak Budi. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Ibu. Sudah diperkenalkan bicara. Waduh, tidak ada mata lagi. Iya, iya, iya. Agak kabur. Ya, gini. Saya kan masih baru. Saya mohon penjelasan Giska itu apa. Terus informasi-informasi apa ya yang bisa didapatkan dari Giska. Satu. Terus pertanyaan kedua ya, Pak Budi. Silakan. Begini. Tentang meditasi. Tentang meditasi. Ada teman-teman yang suka telepon saya gitu ya. Telepon saya. Mereka itu kesulitan tuh untuk masuk ke fokus gitu. Beberapa teman-teman gitu. Terus, gimana ya caranya mengatasi itu dengan EFT gitu. Tadi kan di awal Bapak menjelaskan gitu. Seperti itu. Terus yang ketiga, kalau saya boleh minta nomor WA, Pak, mau konsultasi tentang meditasi, bagaimana? Boleh, boleh nanti dengan Bu Enda, boleh. Atau nanti saya, di admin juga ada, boleh ke admin. Oh ya, Ya, di admin boleh. Pak Budi, terima kasih. Baik. Yang pertama nanti mungkin Bu Enda aja yang menyampaikan tentang Gisa Ibu. kita tanya apa saja dan bagaimana. Dan yang kedua saya... Ya, ya. Baik. Nanti saya jelaskan Bapak yang nomor dua dulu aja. Ya, saya coba bantu yang nomor dua. Baik, silahkan Pak. Ya. Jadi, dalam saya membina beberapa kelas-kelas meditasi, jadi, dan ketika mereka itu sulit atau punya kendala dalam hal mengatasi fisik ya. Seperti, sepertinya kemarin itu kebetulan kami ada, saya terbuka kelas kuasa satu bulan dan kemudian di sana juga kita bantu dengan tiga teknik. Sebenarnya saya yang dipakai adalah teknik teknik EFT, kemudian body metateknik dan mindfulness technique. Nah, ketika mereka tidak mampu dengan body metateknik dan mindfulness technique, saya bantu mereka dengan teknik EFT. Karena EFT ini kita nggak perlu dengan seperti meditasi. nggak perlu gitu. Kita tinggal ketuk-ketuk saja, Ibu Sinta. Jadi, tinggal ketuk saja di bagian PTT meridian. Lalu, kita sembari melakukan afirmasi. Afirmasi, pertama adalah pengakuan dulu tentang apa yang terjadi dengan tubuh dan batin kita. Lalu, kemudian kita ini setelah mengakui ini semua, gitu ya. Kemudian kita kalau itu perlu memaafkan, ya dimaafkan, diakui, dimaafkan, diterima, gitu. Kemudian kita melakukan afirmasi untuk apa yang menjadi harapan atau doa kita terhadap diri kita, gitu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, biasanya ketika mereka bisa melakukan hal ini dan detok, gitu, baru kemudian mereka kita ajak untuk ke meditasinya. Jadi, seperti itu. Bukan karena konsentrasinya tadi jadi beda. Ketika dia tidak bisa konsentrasi dalam hal meditasi, ini hal yang berbeda lagi, Ibu Sinta. Jadi, yang perlu di, kalau dalam, tidak bisa konsentrasi dalam meditasi, kita perlu tahu objeknya apa, lalu metode yang digunakan itu apa. Nah, kita perlu tahu dulu. Baru kita bisa pahami kenapa dia tidak, apa yang dilakukan kemudian, dengan metode itu apa yang dilakukan kemudian, itu kita baru tahu kenapa dia tidak bisa konsentrasi. Seperti itu, Ibu Sinta nanti boleh dilanjut, bisa minta nomor ke admin, ya. Terima kasih. silahkan Bu Enda. Baik, Ibu Sinta. Bu Nurita, Bu Nurita ini kebelan, jadi GISA, itu salah satu gerakan Indonesia sehat-sehat, ya. Jadi, ini merupakan salah satu kegiatan dari IJEP, International Community EFT Practici, Ibu Sinta. Jadi, kami ada gerakan untuk mengedukasi EFT ini. Di gerakan aktivitas ini, pertama adalah kita mengsosialisasi apa itu EFT, bagaimana caranya EFT, ya. Dan kemudian, kita juga melakukan terapi EFT secara, oleh praktisi-praktisi EFT secara free, ya. Nanti ada mekanismenya. Seperti itu, Bu Sinta. Dua minggu sekali kita ada caranya, Ibu, kalau belum, nanti kita masukkan ke Gisa, ini apa, ke, apa namanya, Ibu sudah masuk ke grup Icon? Aduh, yang mana ya grup Icon itu? Yang grup Gisa itu yang mana lagi? Enggak, tolong di-invite deh, Bu. Baik, baik. Ibu, tolong chat nomor HP Ibu di kolom chat, nanti kita masukkan oleh admin ke grup Gisa sama Icon supaya bisa terupdate. Bu Riri juga begitu, nanti tolong masukkan nomor ininya, nomor, nanti saya bantu untuk dimasukkan di ini, sehingga bisa selalu terinfo untuk aktivitas-aktivitas yang rutin kami lakukan, Icon, Gisa, dan sekali lagi Gisa itu nanti adalah edukasi terkait apa itu EFT, apa itu EFT, bagaimana caranya EFT, dan Ibu juga bisa mengalami terapa EFT gratis dari kami para praktisi. Gitu ya Bu ya, mohon dicatkan, nanti saya bantu untuk masuk ke grup. Alhamdulillah, Bu Enda, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya, Bu Kisinta. Ya, sama-sama, Bu Sinta. Kemudian ini Bu Riris bertanya lagi, apakah emosi bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh? Pak Budi, Monggo. Ya, baik. Emosi menyebabkan penyakit dalam tubuh. Ya, betul sekali. Itu sangat ketergakai. Jadi, sangat berpengaruh sekali ya tentang soal batin ini. Anda bisa rasakan sendiri, misalkan ketika yang paling gampang ini, yang paling awam, awam Anda bisa merasakan. Coba Anda ketika mengalami kegelisahan, apa yang terjadi dengan tubuh Anda? Pasti tidak nyaman. Ya kan? Tidak nyaman, ada kaku, ada tersetak tidak nyaman. Nah, itu adalah reaksi tubuh sebenarnya. Reaksi dalam keadaan, dalam apa namanya, dalam prosentase yang lebih ini, lebih besar lagi, itu kalau yang saya pernah beberapa kali saya melihat hal ini, bahkan ini kayak kemarin emosi hanya karena bentuk emosi dari apa namanya, dia sangat, dia tidak fleksibel, orangnya sangat idealis sekali, gitu ya. Jadi kemarin itu, dia mengalami tekanan di sini. Ketika, saya biasanya untuk melihat itu, Anda bisa melihat sendiri ya nanti ya, ketika Anda mengalami beberapa keadaan fisik itu, itu Anda bisa lihat juga. Caranya seperti ini. Jadi ketika itu, saya minta dia untuk memperhatikan di bagian yang dia mengalami sakit, gitu. Sakit, kemudian, ketika dia memperhatikan, itu kan perasaan tidak menyenangkan muncul karena sakit ini. Nah, perasaan ini muncul karena ada bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran apa yang dominan di sana? Bentuk-bentuk pikiran apa yang dominan di sana? Nah, itu yang seringkali menjadi sebabnya. Seringkali menjadi sebabnya adalah itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika dia melakukan, kalau yang di dalam kelas meditasi saya, kebetulan di metatubu itu, ketika dia mengalami pada bagian perutnya itu, mengalami panas, gitu ya, dan berkeringat kemudian, dan kebetulan di EFT kita juga belajar tentang bodhichat, dan saya langsung tanya apakah ada kemarahan yang terpendam selama ini, gitu. Dia katakan, iya. Coba kemarahannya, tapi dia tidak tahu. kemarahannya yang apa, bagaimana dia tidak paham. Karena banyak sekali persoalan dalam hidup dia, dia bilang. Oke, saya bilang, coba dilihat, ketika menghadirkan perhatian di situ, dan merilehkan bagian perut itu, dan perasaan, perasaan panas itu hadir, dan kemudian perasaan apa yang muncul, perasaan tidak menyenangkan, berubah apa, marah, dia bilang. Marah, saya gitu. Ketika marah, bentuk pikiran apa yang selalu muncul dalam pikiran, bentuk pikiran apa yang muncul dalam batin terus-menerus, itu yang menjadi penyebabnya. Itu yang menjadi penyebabnya. Nah, biasanya, kalau itu, kita minta dia memaafkan yang ini, ketika di-tapping, misalkan, kalau dengan tapping, biasanya ini yang saya minta mereka untuk diselesaikan. Itu, memaafkan kejadian itu. Kejadian itu. Bahkan kejadian yang kapan hari itu, dia sudah mengalami, dia kena asam urat, sudah berkali, lima tahun, sudah berkali-kali dia obatkan, dia kemudian ke dokter, pola makan sudah, tapi masih juga bermasalah. Di kaki, kebetulan di kaki sebelah kanan. Saya bilang, apakah ada mengalami ketakutan? Dia tidak mengerti juga. Lalu ketika itu, saya minta dia hadirkan, dia menghadirkan batin di bagian kaki yang sakit. Dan dia merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Bentuk pikiran apa yang muncul berkali-kali? Nah, ternyata satu kejadian enam tahun yang lalu. Dan dia mengalami asam urat itu sudah lima tahun. Enam tahun yang lalu dia mengalami kejadian itu. Dan ketika itu, waktu itu saya mengadakan tapping kelompok kebetulan. Tapping kelompok. Jadi di zoom begini, membantu mereka yang, jadi saya kelompokkan, waktu itu saya ada bina tentang praktik puasa, jadi saya kelompokkan mereka yang mengalami gangguan emah kebetulan. Emah sendiri, kemudian dia mengalami gangguan emah dan campur sendiri. Nah, dia kebetulan mengalami gangguan di asam urat. Nah, ketika di tapping, ketika itu, kebetulan dia katakan, sekarang sudah lebih enak, Bante. Saya bilang lanjutkan ya, besok kasih info. Dia kasih info lagi, sekarang sudah selesai. Setelah dia tapping. Karena dia tahu akarnya nih, akarnya tadi dia tahu. Akarnya dia tahu. Jadi ketika akarnya tahu, lalu kemudian dia juga memaafkan jadian yang enam tahun lalu, ini selesai. Ini selesai. Nah, itu cara kita untuk memahaminya bisa sampai seperti itu. Jadi memang ada dampak yang sangat besar sekali, seperti yang saya katakan tadi, hormon kartisol. Kartisol ini juga berperan besar sekali untuk keberadaan dari ketegangan-ketegangan atau gangguan pada tubuh akibat dari batin yang mengalami stress, lebih saya katakan seperti itu. baik kemarahan, kesedihan, kecemasan, dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Jadi tadi itu, bentar Pak, saya sambil ini. Oh, ini dari Ibu Dia, tadi yang ibunya sakit, mohon afirmasinya seperti apa? Ibunya yang lagi sakit COVID. Afirmasinya, bisa kalau memang tidak tahu betul apa yang dirasakan oleh beliau sendiri, Ibu Dia, boleh kita pahami bahwa orang yang mengalami sakit COVID ini, kebanyakan fisiknya itu demam, badannya demam, atau ada hal yang lebih cenderung kebanyakan yang saya temui mereka demam, kemudian batinnya ini cemas. Nah, ini yang diaformasi. Jadi, walaupun saat ini saya mengalami COVID-19, tubuh saya demam, itu bisa diaformasikan seperti itu, batin saya cemas, gitu. Nah, saya menerima, saya mencintai diri saya seutuhnya. Lalu, mulai saat ini, tubuh saya sehat dan segar, batin saya tenang dan damai, ini saja bisa dilakukan afirmasinya seperti itu. Kalau kita sulit memahami apa yang dirasakan, karena kan jauh, tidak bisa ketemu. Tapi kalau bisa komunikasi, bisa digali sebenarnya apa yang saat itu dirasakan secara langsung. Terima kasih. Silahkan Ibu Enda. Cukup ya, Bu Dia. Baik. Saya cek lagi, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sudah tidak ada yang resen. Entah. Kelihakannya sudah semua saya. Ya. Oke. Sudah sih. Baik. Bapak Ibu sekalian, Pak Budi. Ya. Nganasila. Oke. Baik. Ya. Boleh saya nanya, Pak Budi? Boleh. Ya. Kan ada-ada muncul nih sesuatu yang gak menyenangkan ya. Yang tidak kita sukai tiba-tiba gitu kan. Berupa ucapan kah atau apa gitu. Lalu kita tadi sudah bisa, sudah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bila. Pada saat ini kita, kita gak bisa uduh nih. Nah, saya sudah berusaha tapping. Tapi, redanya itu butuh waktu. Padahal kita sendiri, kalau misalnya kami di Islam, kalau kita ada sesuatu yang gak menyenangkan, yang perlu dilakukan, nah tadi istighfar, lalu sabar ya. Menerima semua itu. Nah, dengan dengan keyakinan tadi, jadi menerima tadi. juga ikhlas itu juga butuh waktu gitu loh. Ada tipsnya Pak, supaya gak lama-lama lah gitu. Bisa rilisnya tuh lebih cepat ya. Baik. Kerja batin itu adalah sangat natural sekali. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga, apa yang menjadi kebiasaan, itu yang akan selalu dilakukan dalam respon. Nah, maka untuk terampil secepat seperti yang disampaikan Bu Enda tadi, kita perlu mengulang berkali-kali. Saya sendiri, di awal-awal pun sangat sulit sekali. Karena memang batin tidak terbiasa. Jadi di awal memang membiasakan ini gak mudah. Dan tentu, kita akan merasa ini lama. Tapi yang paling, ketika ini sudah menjadikan hal yang menjadi kebiasaan baru bagi batin, maka kalau saya itu kata kuncinya sepakati. Itu bisa lebih cepat. Bu Enda. Jadi kita menyepakati. Ketika muncul itu tadi, kita sudah melakukan 3M tadi, lalu batin kita tenang, kita langsung munculkan kesepakatan. Setiap kali kemarahan ini muncul, secara otomatis batin akan memperhatikan nafas dan saya akan tenang dalam respon. Nah, ini disepakati. Terus menerus. Jadi ini kita merubah pola baru. Membuat pola baru. Oke, oke. Baru itu akan cepat. Akan cepat. Bisa diulang, kesepakatannya seperti apa, Pak? Jadi kesepakatannya ketika kita sudah memahami betul-betul misalkan kemarahan tadi. Marah kita tahu ada kemarahan. Dan kita tidak, kemudian kita tidak mengintervensi sama sekali di batin kita tenang ketika itu untuk melihat kemarahan itu. Kita sepakati bahwa setiap kali kemarahan ini muncul, secara otomatis batin akan memperhatikan nafas. Dan saya akan merespon apapun dengan tenang dan damai. Sepakati seperti itu. Itu yang saya lakukan sendiri sampai saat ini yang cukup membantu buat saya. Jadi ketika saya gelisah, ada sedih, ada apapun itu, otomatis batin saya langsung perhatikan ke nafas. Baik, baik. Kami kalau di muslim itu kita pakai kolbu ya. Jadi biasanya kita kalau seperti itu kita zikir, tapi zikirnya akan lebih baik kalau kita zikirnya di kolbu. Jadi di hati kita. Jadi yang perlu kita fokusnya ke situ ya. Kalau tempatkan ke penafasan. Artinya kita mengalihkan ke pusat terbaik kita ya. Seperti itu ya Pak ya. dan tadi yang Pak Budi bilang ternyata batin juga perlu latihan ya Pak ya. Ya. Habit ya ya. Betul. Ada ya. Oke, oke. Oke. Jadi ya karena kemarin saya mengajar tentang neuroplasticity itu kan fisik banget ya. Otak. Jadi bagaimana kita bisa merubah habit kita. Misalnya kita mau olah, nggak olahraga jadi mau olahraga. itu kan secara fisik otak itu bisa dilatih. Dengan kita melatih dengan kita untuk memulai olahraga itu juga sebenarnya kita bisa dengan atau mekanisme neuroplasticity dari otak itu sendiri. Ya memang harus dipaksa. Artinya kalau mau merubah sesuatu dari A ke B itu perlu latihan lah. Jadi ini ternyata batin juga jadi lebih terlatih. Lebih mudah berdamai dan sebagainya. Baik Pak Budi sudah tidak ada lagi. Ya. Kayaknya ada suara. tidak ada ya. Baik Pak Budi bisa ditutup dengan close. Baik. Ya. Baik. Baik. Terima kasih Bu Enda. Ya. Baik teman-teman semua jadi kita harus pahami dengan betul bahwa kemarahan itu tidak bisa kita hindari tapi harus kita hadapi. yang kita bisa lakukan kemudian ketika menghadapinya kita harus bisa memperlakukan iya dengan damai dan tenang. Sehingga dengan demikian kita akan membiasakan diri merespon apapun itu dengan tenang dan damai. Dengan demikian kemarahan itu akan sangat minim sekali untuk hadir dalam batin kita. terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Budi atas closing statement-nya. Ini terjadi sehari-hari ya buat kita bisa jadi mudah-mudahan jadi lebih bisa berdamai lebih nyaman tentu saja dan lebih bahagia ya Pak Budi. Insya Allah juga lah jadi lebih sehat lebih produktif. Terima kasih Pak Budi. Bapak-Ibu sekalian saya belum sempat menulis di chat karena tadi banyak sekali yang saya boleh ini aja ya tolong dicatat saja yang tadi ada yang membutuhkan nomornya Pak Budi. Ya. Sebentar. 08-78-5338-3806 ya. Ya. Oke. Saya ulang lagi Bapak-Ibu sekalian 08-78-5338-3806 pagi tadi Bapak-Ibu yang membutuhkan kontak dengan Pak Budi yang hasilah silahkat nanya partisipasinya acara hari ini dan saya rasa kita semua mendapat ilmu yang sangat bermanfaat buat diri kita dan keluarga kita tentunya bisa kita sharing juga kepada orang lain. Pak Budi yang hasilah terima kasih atas serinya semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan keberkahan begitu juga buat Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya Endah dari ICON sampai bertemu di acara ICON lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya